Oke, baik. Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat malam dan terima kasih sudah hadir dalam press briefing ini. Saya ingin menyampaikan satu isu terkait dengan perkembangan penanganan WNI kita yang disekap oleh perusahaan online scam di Sihanokville, Kamboja. Rekan-rekan yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, pada malam hari ini kami telah mendapatkan konfirmasi bahwa 55 orang WNI telah berhasil diselamatkan. 5 WNI lainnya masih berproses pemindahannya. Atau 5 WNI lainnya saat ini sedang diupayakan untuk evakuasi. Sejak menerima informasi mengenai kondisi WNI tersebut, berbagai upaya untuk melakukan evakuasi dan mengamankan para WNI terus dilakukan. Upaya juga dilakukan langsung pada tingkat tinggi. Kemarin, Jumat 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di Kamboja untuk meminta bantuan agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan dengan selamat dari tempat penyekapan secepat mungkin. Menlu Kamboja Praksokon langsung memberikan respon dan langsung menyampaikan akan berkoordinasi dengan kepolisian Kamboja mengenai masalah ini. Tidak lama setelah respon pertama, Menteri Luar Negeri Kamboja menyampaikan informasi kedua bahwa tim khusus akan diterjunkan besok pagi yang berarti hari ini. Kalimat yang disampaikan adalah Alhamdulillah teman-teman, tim khusus kepolisian Kamboja sekali lagi telah berhasil menyelamatkan para WNI dan membawa 55 orang WNI ke tempat aman. Sekali lagi, sementara itu 5 WNI lainnya masih dalam proses. 55 orang WNI tersebut semuanya dalam kondisi sehat. Koordinasi akan juga kita lakukan. Just in case ada kasus serupa yang saat ini juga dialami WNI di Kamboja. Tim KBRI juga sudah berada di Zihanoukville guna membantu evakuasi. Rekan-rekan, pasca evakuasi ke lokasi aman, beberapa hal yang akan dilakukan. Pertama, pihak kepolisian akan melakukan BAP untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Kedua, selanjutnya para WNI akan diserah terimakan kepada KBRI Penompen dan akan dipindahkan dari Zihanoukville ke Penompen. Ketiga, sesuai SOP, saya ulangi. Ketiga, sesuai SOP, staf KBRI akan melakukan wawancara berdasarkan screening form indikasi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan selanjutnya akan direpatriasi ke Indonesia. Ijinkan pada kesempatan ini saya sampaikan perhargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah dan otoritas Kamboja atas kerjasama dan bantuan dalam proses evakuasi ini. Rekan-rekan yang saya hormati, satu masalah selesai. Namun, tantangan kita belum selesai seluruhnya. Kita harus bekerja keras untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sebagaimana teman-teman ketahui, kasus penipuan kerja di luar negeri bermodus online scam ini terus berulang sejak 2021. Ratusan WNI sudah kita selamatkan dan kita pulangkan, namun kasus serupa terus berulang dengan jumlah yang meningkat. Sekali lagi, langkah pencegahan harus dilakukan secara serius. Kita harus tangani masalah ini dari dan sampai akarnya. Perlu penegakan hukum yang tegas. Saya ulangi, perlu penegakan hukum secara tegas terhadap para perekrut di dalam negeri. Kesadaran masyarakat akan modus-modus penipuan perlu diintensifkan. Dan kerjasama lintas negara perlu terus didorong. Sebagai salah satu upaya pencegahan, di sela-sela pertemuan EMMPMC, yaitu pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan para mitranya, saya berencana melakukan pertemuan dengan otoritas Kamboja, guna membahas langkah-langkah selanjutnya. Sebagai mana teman-teman ketahui, pertemuan EMMPMC akan diselenggarakan di Penompen, Kamboja, mengingat tahun ini Kamboja bertindak sebagai Ketua ASEAN. Rencana pertemuan saya ini telah saya komunikasikan kepada Menlu Kamboja untuk dapat difasilitasi. Dan Menteri Luar Negeri Kamboja telah menyampaikan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan. Baru beberapa menit yang lalu, diperoleh konfirmasi bahwa pertemuan saya dengan Komisioner General seperti Kapolri kalau di Indonesia, akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus pagi di Markas Besar Kepolisian Kamboja di Penompen. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan update informasi mengenai penanganan kasus 55 WNI di Kamboja. Selamat malam, sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.